Intro Luar negara bekas pecahan Uni Soviet, Rusia dan Belarus akan menggelar latihan militer gabungan skala besar yang diberita Juk Union Resolve 2022 yang akan digelar pada bulan Februari bulan depan. Belasan jet tempur Sukhoi Su-35, sistem pertahanan udara S-400 dan peralatan militer lainnya akan dikirim ke Belarus untuk berpartisipasi dalam latihan gabungan tersebut. Dalam rangka pengujian fungsi sistem pertahanan udara kedua negara, 12 pesawat Sukhoi Su-35 dan 2 batalion sistem pertahanan udara S-400 serta batalion rudal dan artileri pansir S akan dikerahkan ke Belarus. Demikian dikatakan Wakil Menteri Pertahanan Rusia, Alexander Fomin. Unit-unit pertama angkatan bersenjata Rusia yang terlibat dalam latihan gabungan telah tiba di Republik Belarus. Unit-unit distrik militer timur dengan peralatan dan senjata reguler melakukan konvoy gabungan dan juga menggunakan kereta api menuju ke tempat di mana pelatihan dilakukan, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan. Sedangkan pesawat tempur multi peran Sukhoi Su-35S telah mulai terbang ke tempat pelatihan tersebut. Dan dua divisi sistem pertahanan udara S-400 Triumph Rusia sedang dalam perjalanan ke Belarus untuk mengambil bagian dalam latihan militer yang bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan kedua negara mengordinasikan tindakan militer. Menurut Kementerian, latihan akan dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama tanggal 9 Februari, pembindahan peralatan militer dan pembentukan pengelompokan pasukan di wilayah Belarus akan dilakukan sesegera mungkin. Pada tahap kedua, latihan bersama Union Resolve 2022 akan diadakan dari 10 hingga 20 Februari, berlatih menangkis agresi dari luar serta melawan terorisme, dan melindungi fasilitas-fasilitas penting pemerintah dan militer serta perbatasan udara kedua negara. Lebih lanjut, latihan akan fokus untuk melawan kelompok bersenjata, mencegah penetrasi oleh militan memblokir saluran pasokan senjata dan amunisi, serta untuk mencari dan menghilangkan formasi bersenjata ilegal dan sabotase musuh, dan juga kelompok pengintai. Sementara itu, Amerika Serikat curiga latihan gabungan Rusia-Belarus hanyalah kedok bagi Rusia untuk menginvasi Ukraina. Presiden Putin menciptakan krisis ini dengan mengumpulkan 100 ribu tentara Rusia di sepanjang perbatasan Ukraina, termasuk memindahkan pasukan Rusia ke Belarus selama akhir pekan ini. Ini bukan latihan atau gerakan pasukan biasa, tapi dalih palsu karena Rusia merencanakan kemungkinan invasi. Ujar pejabat AS yang tidak ingin disebutkan namanya. Dan mari kita perjelas, ini sangat berbahaya. Kita sekarang berada pada tahap di mana Rusia dapat kapan saja meluncurkan serangan ke Ukraina tegasnya. Pernyataan itu muncul saat ketegangan antara Rusia dan Ukraina berada pada titik tertinggi.